Assalamualaikum sahabat semua disini saya akan membagikan tips bagaimana memanggil koloni lebah agar mau masuk ke dalam kotak budidaya disini saya akan memindahkan koloni lebah yang bersarang ditumbukan kayu bakar kita singkirkan dulu kayu bakarnya ini terlebih dahulu kita gunakan asap supaya koloni lebahnya menjadi jinak ini sudah kelihatan sarangnya coba kita balikkan kayu ini ini bentuk sisir sarangnya setelah saya balikkan saat saya balikkan sisir sarangnya ini terjatuh tadi sebenarnya saya sudah sempat melihat keberadaan ratu namun karena kayunya terjatuh jadi saya kelihatan jejaknya sampai jumpa di sari kata tadi sampai jumpa di sari kata terjatuh di sari kata terjatuh di sari kata terjatuh di sari kata ini akan memasak kita ambil dulu semua sarangnya ini selamat menikmati saya berupaya mencari keberadaan Ratu Lebah selamat menikmati selamat menikmati ini Ratu Lebahnya sepertinya terbang di atas dia berada di atas seng dapur ini koloninya ada di atas seng sahabat lebahnya ini bergerumbul di daun bisa dilihat bisa jadi ratunya berada di sini sehingga semua koloninya bergantung di daunan ini inilah Lebah dia sangat unik dan patuh dimanapun keberadaan sang ratu semua koloninya akan melindunginya dimanapun ratu itu berada saya yakin jika ratunya ada di ranting diantara di daunan itu saya akan menangkapnya menggunakan karung ini kita tangkap dengan daun menggunakan karung ini saya masukkan semua koloninya ke dalam karung koloninya telah saya tangkap dan saya masukkan ke dalam karung ini satu sisir sarang ini saya letakkan di kotak budidaya saya gantungkan kita coba letakkan karungnya ini karungnya saya masukkan ke dalam kotak saya belum melihat keberadaan ratu lebahnya ini ratunya telah berhasil saya dapatkan dan saya kurung ratunya ini saya temukan berada di karung tadi sahabat ini ratu lebahnya sudah saya dapatkan cukup sulit tadi menemukan keberadaan ratunya ini sekarang kita akan mengetes kita akan memanggil semua koloni yang masih berserakan ini mau gak dia hinggap di dahan ini kita uji coba memanggil koloni lebah ini kotaknya tadi yang sebelumnya saya berikan karung dan ini ratu yang saya letakkan saya ingin mengetahui reaksi lebah jika ratunya saya gantung dan saya letakkan di batang kayu seperti apa reaksinya seperti apa reaksinya seperti apa reaksinya saya ingin mengetahui jadi nah kita lihat yang saya ingin mengekukan saya ingin mengetahui yang baik saya ingin mengetahui saya ingin mengetahui ini sebagian lebahnya masih beromba di sini saya tambahkan prancisir sarang memilih ke manakah kawannya lebahnya ini sahabat jadi untuk memanggil lebah atau mengumpulkan lebah yang kita lakukan adalah mendapatkan ratunya karena jika ratu lebah kita dapatkan semua koloninya akan mengikuti keberadaan ratunya dimanapun berada kotak yang saya pasangkan meski ada sisir sarangnya tetap kosong dan koloninya tetap memilih ratu oke sahabat jadi untuk memindahkan koloninya lebah yang harus kita lakukan adalah mendapatkan keberadaan ratunya sekarang kita ambil ratunya ini kembali dan kita letakkan ke kotak budidaya yang telah kita persiapkan dimana talinya tadi oke sahabat ini ratunya sekarang ratunya ini kita masukkan atau kita letakkan di kotak budidaya ada salah satu sahabat yang bertanya mas kapan ini ratunya dilepaskan kalau di frame budidaya kita ikutkan sarang seperti ini besok pun sudah bisa dilepaskan ratu ini dari kurungan seperti ini untuk kak joe di joe di joe di yang di kolom komentar ini kak saya kasih jawabannya berapa lama ratu ini dilepaskan jadi kalau lebahnya ini saat pemindahan ada sisir sarangnya dua hari pasca pemindahan itu sudah bisa dilepaskan bahkan satu hari bisa dilepaskan sementara kalau kita memindahkan koloni lebah dari alam liar yang tidak ada sisir sarangnya kita ikutkan itu waktunya lebih lama sekitar satu pekan kemudian setelah di frame budidaya terlihat ada sisir sarangnya baru ratunya kita lepaskan oke kak joe di joe di itu jawaban dari saya ini terlihat mereka masuk berduyun-duyun ke dalam kotak budidaya setelah mengetahui ratunya berada di dalam terima kasih sahabat semua jadi upaya kita memindahkan koloni lebah ini berhasil jadi cara untuk memindahkan koloni lebah ke dalam kotak budidaya kita harus menemukan atau mendapatkan keberadaan ratu lebah ratunya kita tangkap kemudian kita masukkan ke dalam kotak setelah ratunya berada di dalam kotak pastinya semua koloninya akan mengikuti dimanapun ratunya itu berada sampai lagi dalam kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih